Menjadi seorang ibu adalah dambaan setiap wanita. Dalam perjalanannya, ternyata tidak mudah seperti yang dibayangkan. Banyak perjuangan yang harus dilakukan seorang ibu demi mengurus anak dan keluarganya. Hal itu dirasakan oleh bintang tamu basa-basi kali ini. Magdalena yang telah melahirkan anak pertama bernama Kimberly, yang kini berusia 8 bulan, dan Nikta Gina, yang akhirnya berbadan dua setelah menikah di tahun 2015 lalu. Bagaimana ya rasanya menjalani setiap fase kehidupan menjadi seorang ibu? Perubahan apa saja ya yang mereka alami, tetap di basa-basi. Bahas sana, bahas sini, penuh inspirasi. Basa-basi, basa-basi. Jadi, jadi ternyata ya pemirsa Gina itu, saya gak mau nanyain pertanyaan yang kayak udah sering kan sama wartawan tuh, kalau ditanya udah berapa minggu. Iya, aku kan selebriti, tiap hari aku menemui wartawan. Jadi bosan ya kalau ditanya kayak gitu ya? Bosan, iya. Iya, iya, iya. Waduh, kalau gitu gak tau, gak tau, bingung. Tapi selanjutnya berapa minggu, katanya udah sering. Udah sering, udah sering. Naik udah berapa kilo, Kino suami siaga apa enggak gitu, ngidamnya apa, segala macem gitu. Itu buat lo basi? Lumayan, sering. Lumayan, oke. Pertanyaan apa yang kira-kira bisa gue tanya yang buat lo kayak, wah ini sesuatu yang baru? Ada biaya gak buat melahirkan gitu? Bahaya ini, saya sudah mengarah kemana. Eh, tapi sebenarnya kan maksudnya secara pelama. Bawa siapa Wan? Loh, Jelena, kalau sama Wendy? Biasa, tadi namu joki 3 in 1. Pro ajar, gue joki 3 in 1. Eh bu, joki 3 in 1 malah yang kalian lo turunin aja deh pengerjaan. Masuk-masuk ke sini. Eh gue mau masuk ke sini. Iya kali, kesian. Dia jahat banget, gue mau masuk ke sini. Ketemu sama dia, katanya mau ketemu sama lu juga. Iya mau ketemu. Eh, kalau gitu pas banget, sini 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 sini. Kita duduk aja di situ, kita duduk di situ. Ini kan tadi baru ngobrol sama Gina. Aku gak jadi mata. Ah ibu Gina. Eh, eh, yaudah. Iya, cepet aja gitu om, susah kan. Kalau gitu saya, ibu bisa di mana sih? Ibu! Oke. Yaudah gue juga kesana deh, awas, awas. Astagfirullahaladzim. Jadi aku harusnya duduk di mana sih? Abis semuanya kayaknya ribet banget ya? Silahkan, silahkan, silahkan. Ini gak ada senderannya buat. Eh, ibu maaf, maaf, maaf. Abis empuk, itu salah. Sorry, sorry, sorry. Aku yang hamil tapi montokan Cici Lena. Ini sengaja kita kenapa panggil satu Cici Lena yang sudah punya anak, sudah jadi ibu. Ini adalah calon ibu. Insya Allah. Semangat. Semangat. Itu artinya semangatnya kok kayaknya meras gitu menjadi ibu ya? Ya memang harus semangat. Semangat, iya kan? Kalau kita mau ngomongin secara jujur ya, ini boleh dibantu jawab ya jujur mana? Oh iya, bener, bener, bener. Lebih repot mas hamil atau lebih repot mas anaknya udah berojol? Anaknya udah berojol dong tentunya. Masa sih? Masa sih? Masa takut. Masa takut jadinya? Gina langsung ditahan-tahan tuh kayak 20 bulan. Kalau dia jadi ibu udah berojol tuh awal tanggung jawab yang cukup besar, ya kan? Kalau hamil kita masih di, aduh jangan, jangan capek-capek sayang. Kalau masih bisa dimanja, apapun ikuti. Iya gitu, kalau ini ya udah kita mulai capek gitu. Iya bener, bener. Ngurusnya ya. Tapi senang banget. Kalau sudah menjadi seorang ibu pasti perubahannya banyak. Tapi kalau hamil, Gina sendiri ketika hamil ngerasa gak ada yang berubah dari diri lo secara etitude, secara emosional. Gak tau ya kalau dibilang petakilan masih aja begini, suara juga masih cempreng ya. Iya bener. Sama paling yang berubah badan aja, kalau ngaca dimana bentuknya ini gitu kok gak ada lagi gitu. Terus kayak makin lebar, makin lebar, makin lebar masih itu aja sih belum kerasa yang aneh-aneh gitu. Cuma merasanya mulai yang kayak kalau flu gitu aku sakit, terus misalnya harus minum obat. Terus anak aku gak gerak itu udah mulai yang kayak aduh kenapa ya anak aku gitu. Jadi udah mulai ada pesona-pesona jadi ibu. Iya bener. Hanya karena obat lu anaknya gak gerak langsung merasa langsung pesona jadi ibu. Iya pokoknya kalau ada sesuatu misalnya kayak aku kecapean. Jadi khawatirnya juga berlebihan gitu. Iya makin cemas gitu. Lebih cemas yang berhubungan dengan tadi atau yang lebih cemas berhubungan dengan bentuk bodi? Lebih cemas sama urusan anak sih. Oke. Kalau aku gitu. Itu yang namanya ibu. Kita gak peduli sama bentuk bodi selama anak kita sehat. Iya betul. Iya 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 iya. Kalau bentuk bodi langsung. Uuhhh. Kita kan sampai hari ini pembahasannya bukan itu. Bukan itu. Jadi buat pemirsa dirumah yang mungkin belum menikah kita akan belajar disini gimana sih rasanya jadi ibu. Yang sudah jadi ibu mari kita bernostalgia. Yang pengen curhat silahkan kita akan cek apakah semua ibu merasakan itu. Jangan kemana-mana tetap di besarnya. Pemirsa pasti masih ingat peristiwa gerhana matahari total yang terjadi pada tanggal 9 Maret 2016 kemarin? Nah ternyata banyak mitos yang menyebutkan jika gerhana matahari total berbahaya bagi ibu hamil. Di antaranya adalah gerhana dapat mengakibatkan bibir bayi sumbing. Selain itu ibu juga dilarang untuk menyentuh perutnya selama gerhana berlangsung karena dapat menyebabkan bayi lahir dengan tanda lahir. Namun sampai saat ini tidak ada bukti ilmiah yang bisa mendukungnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.